Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga TV One yang berusia 13 tahun ini dibimbing oleh Allah menjadi jalan perbaikan bagi negeri kita, penguat iman, perbaikan akhlak, dan jadi bagian dari solusi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, negeri Indonesia adalah rumah kita. Rumah kita bersama. Kita bukan tamu, kita bukan orang lain. Kita adalah penghuninya yang diberikan amanah untuk bersama-sama mengurus negeri ini. Agar bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, negeri yang berkah, yang membawa kebaikan yang banyak, yang bisa kita wariskan kepada generasi sesudah kita. Ini adalah rumah kita. Walaupun banyak perbedaan di negeri ini, tapi yang berbeda adalah sama-sama saudara kita. Marilah kita bijaksana menyikapi perbedaan. Bukankah kita tercipta, Nabi Adam dan Siti Hawa pun berbeda, dan lahirlah kita semua. Perbedaan yang ada di negeri kita bisa menjadi kekuatan yang besar yang membuat kita bisa menghadapi masalah sesulit apapun. Dan sebaliknya, perbedaan bisa menjadi bencana, petaka, kalau kita salah menyikapinya. Beda suku, beda agama, beda sudut pandang, beda pendapat, adalah bagian dari karunia. Jikalau kita bisa menyikapinya dengan bijak. Berbahagialah bagi yang senang menerima kritik, saran, sepedas apapun. Karena kritik adalah bagian dari karunia. Kritik adalah terkaburnya doa, sehingga kita syukuri. Dan bagi yang menyampaikan kritik, sampaikanlah dengan niat yang tulus, dan cara-cara yang terbaik, sehingga tidak melukai, bahkan jadi contoh bagi generasi muda khususnya. Saudaraku sekalian, lihatlah bangunan ini. Bangunan ini kokoh, kuat, karena beragam bahan bangunan yang ada, tapi cita-citanya sama. Namun bahan bangunan ini tidak sibuk menonjolkan dirinya sendiri. Sudah saatnya, kita semua tidak sibuk, memamerkan diri, memamerkan harta, jabatan, kedudukan, popularitas, kekuasaan. Tapi yang diperlukan, lihatlah seperti jantung, berdetak tiap saat, berdeguk tiap waktu. Tubuh ini bisa berbuat banyak. Lihatlah akar, menghujam ke tanah, mengokohkan, pohon rindang, berbuah, yang manfaat, tanpa dia sibuk menonjolkan diri. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, adalah manusia yang paling membawa manfaat, bukan paling mendapatkan, tetapi paling banyak memberi. Inilah saatnya, jikalau kita ingin kokoh, berhentilah sifat pamer, selalu ingin menonjolkan diri. Jangan seperti toko besi, banyak bahan bangunan yang bagus, tetapi tidak bisa ada manfaatnya. Bangunan kokoh, karena menempatkan diri pada tempatnya, setiap bahan bangunan. Selanjutnya, lihatlah, kekokohan beton ini adalah karena, bahan-bahan, pasir, semen, besi, bersatu padu, berkah dari adanya air. Air itu komponen terlembut, tetapi yang bisa mengokohkan. Kelembutanlah sesungguhnya bagian dari kekuatan kita. Hanya dengan rahmat Allah, engkau bersikap lemah lembut, sekiranya engkau berhati keras, berhati kasas, bersikap kasar dan berhati keras, lanfadu min hawlik. Niscaya orang akan menjauh dari sisibu. Kekerasan, sikap arogan, kezoliman, itulah sebetulnya yang memperlemah diri kita. Percayalah, kelembutan hati, akhlakul karimah, itulah yang akan memperkuat bangsa ini. Dan yang terakhir, saudaraku sekalian, sadarlah, adanya virus ini, membuat kita sadar, makhluk kecil kita tidak berdaya, gunung meletus kita tidak berdaya. Inilah saatnya bangsa ini semakin merunduk, bersimpu sujud, memohon kepada penguasa segala-galanya, Allah subhanahu wa ta'ala, la hawla wa la quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali Allah yang menguatkan. Semoga, takdir pertemuan ini, membuat kita semakin peka dan peduli, dan semakin menghibah kepada ilahi. Allahumma salli wa sallim, wa barik ala sayyidina muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai penggenggam jagad semesta, ampuni semua kebusukan dan dosa kami selama ini. Ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni kami jarang sekali mensyukuri limpahan nikmatmu. Bahkan ampuni betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk bermaksiat padamu. Jangan timpakan kepada kami, Ya Allah, ujian hidup bencana karena dosa-dosa kami, melainkan ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah dan bimbing para pemimpin kami. Jadikanlah menjadi taulah dan kebaikan bagi kami. Persatukan para tokoh, para pemimpin di negeri ini. Jadikan para pemimpin yang adil, yang amanah, yang jujur, yang bisa membawa bangsa ini di jalan yang koridoi. Ya Allah, turunkan rahmatmu bagi bangsa kami. Jadikan kami menjadi bangsa yang bersimpuh, beriman teguh padamu. Limpahi kami dengan kelembutan hati, kemuliaan akhlak. Dan tuntun agar bangsa ini, Ya Allah, menjadi bangsa yang istiqomah di jalan yang koridoi. Ya Allah, lindungi kami dari bala dan bencana. Angkat, Ya Allah. Dan bukakan hikmahnya, agar kami menjadi bangsa yang koridoi, yang bisa mewariskan yang terbaik bagi anak cucu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azaban nar. Karuniakan kemuliaan bagi kami di dunia ini. Juha di akhirat kelak, dan lindungi kami semua dari azab jahannam. Semoga Allah memberikan kesabaran, kekuatan bagi saudara-saudara kita yang ditimpa ujian, dan kita bisa bersatu bersama, pulihkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.